Halo, aku sekarang ada di Alun-Alun Kota Madiun. Mau tau apa aja kegiatannya aku lakuin di sini? Yuk ikutin untuk eksplor. Yeay! Madiun memiliki banyak julukan. Kota gadis, kota brem, kota pelajar, kota sepur, kota pecel, kota budaya, kota sastra, dan kota industri. Banyak sekali ya, jadi penasaran. Yuk ikuti untuk eksplor Madiun. Nasi gandul itu, nasi yang campurannya daging sapi, kuahnya kuah gulai, tapi dintik dengan manis. Nah, buat kalian yang suka wisata religi, di kota Madiun ini ada Masjid Besar Kuno atau Masjid Taman Kota Madiun, yang sekarang jadi cagar budaya karena usianya udah tua. Hmm, kira-kira setua kakek, nenek, eyang, atau kamu ya? Yuk! Tempat ini merupakan monumen bersejarah yang menceritakan tentang kekejaman PKI di kota Madiun. Yuk, kita lihat! Di monumen ini kita bisa menikmati matahari terbenam loh, keren abis deh pokoknya. Pecel ini sudah ada dari tahun 1945, rasanya enak banget. Kalau dilihat-lihat dari fotonya sih, Pak Jokowi pernah makan di sini loh. Pecel makanan khas Madiun. Jangan lakukan Madiun kalau belum nyobain pecel. Aku tuh suka sayur banget, makanya semuanya aku abisin dan liat. Liat halus. Lutan Pinus yang ada di dataran kota Madiun menjadi destinasi wisata favorit keluarga. Boleh! Boleh. Boleh! Hmm suasananya adem, bikin betah deh. Aku mau coba main di sungai, ah. Lalalala, dududu, lalalala. Perjalanan menuju air tujun satu ini cukup menglelahkan. Apalagi dengan medan yang agak terjal. Bagi kalian yang mau kesini hati-hati ya. Walaupun cuma turun sekitar 500 meteran, ya lumayan sih bikin kaki agak rempong. Tapi puas banget loh begitu sampe bawah. Aku udah sampe nih di Taman Wisata Umbul. Konon katanya ini salah satu kolam air hangat yang sudah ada sejak jaman Belanda. Sekarang disini menjadi tempat rekreasi untuk warga sekitar. Ada kolam renangnya dan ada kebun binatang kecilnya juga. Gunung Kendiel terkenal dengan view sunset yang bagus. Buat kalian nih yang suka foto narsis, coba deh. Datang kesini dan ambil gambar sebuasnya. Udah ah, aku mau foto-foto dulu. Nah, ini dia. Jadi ada satu tempat foto yang katanya sih enak dan recommended banget. Walaupun jalannya tuh kayak masuk-masuk ke gang gitu. Tapi jadi penasaran. Kita cobain yuk. Nah, jadi soto ini tuh udah ada sejak tahun 1950-an loh. Pokoknya kalau kalian kemadyun, kudu harus wajib cobain soto ini. Karena enak banget. Nah, setelah berjalan-jalan seharian, aku bertemu dengan teman-temanku yang berada di Kota Madiun. Tepatnya di alun-alun Kota Madiun. Ah, senangnya. Ditambah kita makan jogung baka dan kembang gula sambil menikmati malam. Desa Ngelambangan adalah salah satu desa yang banyak menyimpan prestasi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan hingga saat ini masih bertahan dan dirawat dengan baik. Pak, di sini tuh ada apa aja ya, Pak? Ya, yang tersimpan di situs lambang kuning yaitu pertama ada makam ya. Dan di belakang ada peninggalan seperti semacam batu ya. Yang di sana ada batu semacam batu miniatur rumah, batu umpah, batu dakon, dan batu pipisan. Hmm, keren ya. Wisata kuliner adalah wajib hukumnya kalau lagi jalan-jalan. Nah, ini dia yang jadi bahan dasar makanan yang tadi aku makan. Saran awon. Setelah dua hari saya jalan-jalan, rasa lelah pun mulai terasa. Aku mau rehat dulu, ah sebentar. Kali ini aku datang ke Waduk Bening. Tempatnya enak dan pemandangannya bagus. Danamnya luas dengan background gunung dan perbukitan. Enak deh pokoknya buat nyadem. Eh iya, gak lupa juga. Karena kurang puas melihat pemandangan dari atas, akhirnya aku mencoba untuk naik perahu untuk keliling danau. Ah, seru deh pokoknya. Selain nasi pecel yu gembrot, ada lagi nih nasi pecel yang gak kalah enak. Nasi pecel 99. Katanya nasi pecel ini menjadi tempat favoritnya Pak SBY lho. Coba ah. Kalau di Madiun emang paling bener deh. Pokoknya nasi rawon sama nasi pecelnya spesial banget. Enak banget. Aku buat. Aku buat. Kota Madiun lagi diwuyur hujan. Pengennya yang anget-anget deh. Sate dan tongseng kambing enak nih kayaknya. Cari tongseng ah. Hmm, enak kan kuah hangatnya. Yummy. Terima kasih Madiun Kota Pecel untuk wisata destinasinya yang keren-keren banget. Dan makanan kulinernya yang enak banget. See you next day. Terima kasih telah menonton.